Ternyata disini juga ada tanaman cabai Kemana? Oh ya? Halo, selamat datang kembali di channel Dewi Indonesian Homeku Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-temanku semuanya, dimanapun teman-temanku berada dalam keadaan sehat-sehat selalu Karena sekali lagi ya, tentunya kesehatan itu sangatlah penting sekali bagi kita semuanya Baiklah teman-teman, sekarang saya berada di Surabaya Tentunya di rumah ibuku Dan tentunya juga rumah masa kecilku Ikutin saja ya teman-teman kegiatanku hari ini Sekarang aku berada di rumah ibuku Di rumah masa kecilku Iya, di rumah masa kecilku Dan hari ini aku akan mengadakan sedikit apa ya namanya itu Tasyakuran atau syukuran lah seperti itu Dan kalau bahasa jawabnya apa ya? Ya, sepuluh Ya, sepuluh Haji Tanlayah Untuk mendoakan almarhum adikku yang paling kecil sekali Dan aku akan tunjukkan sedikit saja Bagaimana kondisi rumah masa kecilku Nah, ini teman-teman adalah kampung di mana aku tinggal masa kecilku Yaitu suasananya seperti ini Suasana pada umumnya kalau kita tinggal di perkampungan Dan itu kalau dari atas Di mana aku tinggal ini Apa tuh? Modelnya itu kayak pegunungan lah Gunung, gunung, gunung Nah, sekarang aku tunjukkan Daerah Bagian atasnya itu seperti kayak gini Dan ini depan rumahku Nah, ini rumahku Rumahnya itu sudah tua ya teman-teman Nah, sudah mulai bocil-bocil, bocol-bocol gitu Nah, ini dia Dalam rumah tuaku ini Ya, seperti ini Dulu itu sangat bersih teman-teman Karena kecilku Ini aku lihatin yang di ruang tamu saja ya Nah, ini adalah macam-macam Kuenya Jenis kuenya Ada pastel, lemper, bolu, pisang, pukis, apem Apem, apem ini kalau Ini bahasa Jawa ya teman-teman Nah, ini adalah makanan Yang nantinya akan kita berikan Kepada para Istilahnya itu ibu-ibu pengajian ya Kalau di sini itu seperti itu Dan ini makanannya sangat enak sekali Bahasa Jawanya itu sego gurih Dan cukup enak teman-teman Tadi aku sudah coba Makanannya seperti ini Nah, ini penampakannya Dan di sini saya akan Memberi sedikit penjelasan Bahwa isinya itu Ada mie hitam Eh, oh, mie hijau Maaf, bukan mie hitam Mie hijau Nasi gurih Dengan toppingnya serundeng Ada Tahu bali Ada telur bali Dan juga ada Ayam Apa itu? Ayam balado Kayaknya ya Nah, bagi teman-temanku Yang tinggalnya Di wilayah Sidoarjo Bisa Ya, jika berminat Bisa pesan Masakan Kotakan seperti ini Jika teman-teman Perlu informasi Bisa hubungin Nah, nanti aku kasih ya Nomor telpon yang bisa Dihubungin Teman-teman Bingkisannya Ini Ya Sudah kita masukkan Kedalam Paper bag Seperti ini Dan Ini nanti kita Kasihkan Ya Ke Ibu-ibu Yang datang Mengikuti Pengajian Ternyata Di sini juga Ada tanaman Cabai Cabai Kemana Oh ya Ternyata Si Miss Louis Tidur Nah, dia terbangun Sekarang Ternyata Tadi kau Sembunyi Ku cari-cari Tidur melulu Bangun Bangun Eh 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 Oh tidurnya Dinyinyak-nyinyakin Ini sekarang Ya Karpetnya Sudah Di Apa tuh Dipasang Jadi Nanti itu Para Ibu-ibu Yang akan Mengaji Disini Duduknya Dan ini adalah Pekerja keras Adik iparku Sama suaminya Dan Pemandangan Dengan pemandangan Tembok yang Sangat-sangat Indah Sekali Tembok yang Bocel-bocel Nggak karuan Handil-handil Ngapain kamu Ini dia Bentuk Rumah tua Atau rumah Masa kecilku Sekarang ini Nah ini Ibuku Udah Bocel tertua Bocel tertua Bocel tertua Apu saja Ala di Bali Ala di Bali Pisang Apa tuh Lontong Mangatuh pisang tua Pisang tua Dalam kota Di Masjuruan Mangatuh Bantu Sarupo itu Apa tuh Nah itu Nah itu Nombornya Di Siko Petis Petis Diawak tuh Nggak ada Nggak ada Di Padang Teman-teman Itu tadi Komunikasi Antara aku Dan ibu aku Menggunakan Bahasa daerah Sumatera Barat Atau Kita Menggunakan Dayalek kita Orang Padang Orang Minang Kita tinggal di Kota Surabaya Jadi Ibu aku pun Sudah ke Jawa-Jawa Namanya aja Sudah ini Nusantara Apa tuh Bineka Tunggal Ika Jadinya kita ini Ya beginilah Harus menguasai Bahasa Jawa Jawa-Jawa Kadang Ini bagi teman-teman Yang Menggunakan Bahasa Melayu Ini juga Bahasa Melayu Ya teman-teman Yang Aku dan ibu aku Pergunakan Atau Menggunakan Percakapan Bahasa Melayu Ini adalah Bingkisan Yang akan kita Berikan Kepada Ibu-ibu Yang hadir Mengaji ya Di rumah kita Apoko Apoko Kini kok Mengecek lah Apoko Iko bingkisan Beko kalau lah Sudah Ini om Mambaco Anu Bato'ah Mambaco Yasin Terus Jagi ya Bikonya makan Lontong Lontong Lode Kecik orang Siko Lontong Gomek Lontong Cak gomek Lontong Kecik orang Siko Kecik orang Padang Lontong Lode Lontong sayur Sekarang kita Disini Bagian Per Eksekusi Lontong 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 Dan juga Sekarang Aku Lontong Berdiri Eksekusi Bersama Mpok-mpok Lagi Mengeksekusi Si Lontong 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 Terima kasih Halo 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 Ini dua mpok ini Mpok itu bahasa Betawi ya Tuh Ada Mpok Ada ipar Disitu Mpok Padahal dia adek Sebetulnya Kalau Kalau kita kebalik Kebalik Pokoknya Sama Aja Tunjukin 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 Cara Mengeksekusi Telur Supaya Tidak Pecah Pecah Kuningnya Kuningnya Agak Dekatan Nah Wow Magic ya Wow Calon 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 Kalau tahu aku Calonnya siapa Calonnya pima Tidak bisa Ini Lepas apa Lebih Teman-teman Enaknya tinggal di Indonesia Yah Budaya Apa ya Kebersamaan Tolong menolong Itu Masih Ada Teman-teman Sekarang Semuanya Sudah Mulai Kelihatan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton